Pemirsa, Patrialis merupakan salah satu tokoh yang pernah menduduki jabatan di legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ia pernah menjadi anggota DPR, Menteri, dan juga Hakim MK. Patrialis Akbar merupakan anggota Mahkamah Konstitusi periode 2013-2018. Sebelumnya, Patrialis merupakan politikus dari Partai Amanat Nasional. Ia pernah menjadi anggota MPR Republik Indonesia periode 1999-2002. Ia merupakan salah satu tokoh amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Patrialis juga pernah menjadi anggota DPR selama dua periode 1999-2004 dan 2004-2009. Di DPR, Patrialis tergabung di Komisi Tiga yang membidangi masalah hukum. Pada pemilu 2009, Patrialis tergabung dalam tim sukses SBY Budiono. Ia kemudian diangkat sebagai Menteri Hukum dan HAM Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II. Pada tahun 2013, Patrialis terpilih sebagai Hakim Konstitusi. Di tengah tudingan berbagai pihak, Patrialis meyakinkan independensi sebagai Hakim Konstitusi. Ia menegaskan dirinya sama sekali tidak terkait dengan partai politik sejak Desember 2011.